10 Rekomendasi Parfum Terbaik Untuk Pria Sekarang ini, parfum menjadi hal penting yang dapat membantu menunjang penampilan pria. Banyak merek yang menyediakan parfum khusus untuk pria. Seperti Dior, Channel, Givenchy, Bulgari, dan lain-lain. Dengan berbagai aroma yang ada, tentunya kaum pria jadi susah dalam memilih parfum yang cocok. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan poin yang harus diperhatikan dalam pemilihan parfum. Kami juga akan menjelaskan cara efektif untuk memilih parfum yang tepat. Jadi, untuk Anda yang ingin parfum khusus untuk pria. Cara Memilih Parfum Untuk Pria Ada banyak jenis parfum yang beredar. Yang akan membuat Anda bingung menentukan mana yang cocok untuk Anda. Pertama-tama, kami akan menjelaskan bagaimana cara memilih parfum. Periksa kadar parfum dan daya tahan wanginya. Parfum dibuat dengan mencampur larutan dan air suling, dengan wawangian. Ada parfum yang kemasannya Eau de Toilette. Atau Eau de Cologne. Tapi apakah Anda mengetahui arti dan perbedaannya? Sebenarnya, nama tersebut dibagi menurut kadar parfum. Parfum dengan kadar konsentrasi tertinggi ditandai dengan kata parfum. Lalu Eau de Parfum. Toilette. Dan terakhir Cologne menandai parfum dengan kadar konsentrasi yang lebih rendah. Jika di kemasan tertulis Eau de Parfum. Eau de Toilette. Eau de Cologne. Selain menggunakan. Ada penambahan air suling di produk tersebut. Sehingga konsentrasi parfum akan berkurang jauh. Pada umumnya, semakin rendah kandungan wawangian, harganya murah, dan aromanya juga lebih ringan. Berikut daya tahan wawangian menurut masing-masing jenisnya. Ada yang mengatakan bahwa daya konsentrasi yang tinggi merupakan hal penting untuk parfum. Agar Anda dapat menggunakannya dalam jangka lama. Namun, kali ini kami ingin merekomendasikan Eau de Toilette kepada Anda yang mudah ditemukan. Pilih aroma yang sesuai. Walau ada parfum yang populer, yang digunakan banyak orang, belum tentu aromanya cocok untuk Anda. Dalam memilih parfum. Mengetahui aroma favorit akan membantu Anda dalam menemukan parfum yang tepat. Berikut beberapa aroma yang digunakan dalam parfum pria. Citrus note aroma buah jeruk yang segar seperti wangi jeruk dan jeruk limau. Green note aroma menyegarkan seperti saat Anda memetik daun. Floral note aroma bunga seperti mawar dan melati, yang mewah dan elegan. Oriental note aroma eksotis seperti mousse. Woody note aroma pepohonan seperti sandalwood dan cedarwood, yang hangat dan tenang. Citrus note aroma dari lumut yang tumbuh di oktri, jeruk bergamot, dengan tambahan aroma bunga. Marine note ozon note aroma menyegarkan seperti angin laut. Selain itu, aroma parfum juga akan berubah sebanyak tiga tahap. Tergantung dari waktu, yaitu top note, middle note, serta last note. Jadi pastikan Anda memilih dengan tepat. Top note adalah aroma wangi yang dapat Anda rasakan hingga 5-10 menit setelah Anda memakai parfum. Wangi citrus seperti lemon dan bergamot memiliki volatilitas tinggi gampang menguap. Anda akan segera merasakan aroma parfum sesaat setelah Anda menyemprotkannya ke tubuh Anda. Tetapi aroma dari top note akan cepat menghilang. Ketika aroma dari top note sudah mulai menghilang, aroma dari middle note akan tercium selama 30 menit. Yang merupakan aroma utama dari parfum tersebut. Jika Anda bertemu dengan orang pada saat aroma parfum sudah memasuki sesi middle note, tubuh Anda akan mengeluarkan aroma terbaik dari parfum yang Anda kenakan. Aroma dari middle note ini akan tahan selama 2-3 jam. Last note merupakan wangian yang muncul di bagian paling akhir. Wangian ini muncul setelah 2 jam pemakaian. Yang wanginya akan tetap sama sampai akhirnya menghilang dengan sendirinya. Jika ada aroma mousse atau aroma kayu yang muncul di tahap akhir, maka wangi tersebut akan bertahan sampai setengah hari. Pilih wangian yang sesuai dengan tempat, waktu dan acara. Sesuaikan parfum dengan tempat, waktu dan juga acara yang akan Anda hadiri. Jika Anda ingin makan malam romantis bersama dengan orang tersayang. Atau jika Anda ingin memberikan kesan yang kuat pada saat acara bisnis. Pemilihan parfum harus disesuaikan dengan citra yang ingin Anda tampilkan. Sebagai contoh, jika Anda ingin pergi dengan orang yang terkasih, lebih baik menggunakan wangian dengan aroma mousse yang dapat memberikan kesan seksi. Untuk urusan bisnis yang lebih serius, lebih baik menggunakan aroma citrus yang segar. Pemakaian parfum saat cuaca sedang panas terik juga harus diperhatikan. Dengan suhu yang tinggi, aroma keringat dan parfum akan tercampur. Saat panas dan terik, sebaiknya hindari aroma manis seperti vanila dan mousse. Pilihlah aroma dari green notes dan marine notes. Ketika Anda membeli parfum, tentunya Anda ingin mengetahui wangi bukan hanya dari top note, tapi juga middle note serta last note. Namun, akan sulit mengetahui apakah parfum tersebut aromanya sesuai untuk Anda. Kecuali Anda menggunakannya selama beberapa jam. Jika Anda tidak yakin dengan pilihan Anda, Anda bisa mencoba dengan membeli parfum yang ukuran botolnya lebih kecil. Tergantung dari mereknya, ada yang menjual parfum dengan mini coffret yang dikemas dalam satu set untuk beberapa parfum. Dan ada juga yang menjual parfum dalam ukuran sampel. Jadi, jika Anda tertarik dengan satu merek tertentu. 1. Bulgari Black Eau de Toilette Aroma Woodenote yang Maskulin Parfum dengan sentuhan Woodenote ini cocok untuk pria metropolitan. Aromanya yang penuh dengan nuansa kayu, memberikan kesan yang dewasa dan maskulin. Aromanya juga ringan, membuat parfum ini cocok dipakai sehari-hari. Kemasannya yang didominasi warna hitam dan perak, memberikan kesan mewah. Dengan bentuknya yang unik dan simpel, membuat parfum ini mudah untuk Anda bawa di tas. 2. Dolce & Gabbana Light Blue Pull Home Parfum terbaik pria dengan aroma citrus yang menyegarkan. Parfum dari Dolce & Gabbana ini memenangkan penghargaan sebagai parfum pria terbaik pada dengan aroma citrus yang menyegarkan, memberikan kesan maskulin, segar, namun elegan. Cocok untuk Anda yang sering meeting maupun mengikuti kegiatan transaksi bisnis lainnya. Sesuai dengan nama parfumnya, kemasan dari parfum ini juga didominasi warna biru muda dengan botol yang transparan. Memudahkan Anda untuk mengetahui kapan parfum ini akan habis. Aromanya juga bisa bertahan selama 5 jam. 3. Giorgio Armani Eau Porhome Aroma klasik yang menyegarkan. Untuk Anda yang menyukai aroma yang klasik, parfum ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Aroma yang dihasilkan merupakan kombinasi dari citrus note, green note, serta woody note, memberikan hasil yang spontan dan menyegarkan. Desain botolnya juga dikemas secara sederhana, namun tetap terlihat elegan. Tidak heran kalau parfum yang satu ini menjadi favorit banyak orang. 4. Ferrari Scuderia Light Essence Aqua Parfum unisex bisa dipakai oleh pria maupun wanita. Untuk Anda yang menyukai aroma kesegaran laut, parfum yang satu ini bisa Anda coba. Aromanya yang ringan akan memberikan kesegaran untuk Anda. Selain itu, parfum dari Ferrari ini, selain digunakan oleh pria, bisa juga digunakan oleh wanita. Jadi untuk Anda, para wanita, parfum ini bisa menjadi pilihan yang menarik untuk Anda. 5. Davitoff Champion Energy Halter yang paling ringan Parfum dari Davitoff ini memiliki kemasan yang unik. Seperti halter, namun tentu saja bebannya sangat ringan. Aromanya yang condok ke aromatik spici, akan menambahkan kesan sporty dan maskulin, cocok untuk dipakai sehari-hari. Ketahanan aromanya selama 6-10 jam, akan membuat tubuh Anda terasa wangi sepanjang hari. Untuk Anda yang suka dengan aroma parfum dengan perpaduan citrus, woody, serta spici, parfum ini bisa menjadi pilihan tepat untuk Anda. 6. Kelvin Klein CKB Percaya diri, just be yourself Kelvin Klein mengeluarkan parfum B ini dengan tujuan be yourself. Supaya pemakai parfum ini bisa menjadi diri sendiri dan percaya diri. Dengan aroma floral, woody, mousse, membuat parfum ini juga bisa dipakai oleh wanita. Sayangnya, aroma dari parfum ini tidak dapat bertahan lama di tubuh Anda. Sehingga, jika Anda ingin wanginya bertahan sepanjang hari, Anda harus menyemprotkan parfum ini lagi ke tubuh Anda setelah beberapa jam. 7. Isi Mia Keleaude, isi Porhome Wangi yang disukai oleh pria maupun wanita Isi Mia Keleaude mengeluarkan beberapa parfum yang disukai oleh para pria maupun wanita. Khusus untuk pria, yang menjadi favorit adalah Leaude, isi Porhome ini. Dengan campuran aroma woody, akuatik serta citrus akan membuat tubuh Anda mengeluarkan aroma segar sepanjang hari. Parfum ini memiliki aroma karakter yang kuat. Cocok dipakai untuk Anda yang sedang mengadakan pertemuan bisnis dengan rekan kerja. Yang dapat memberikan kesan yang serius. Aromanya juga bisa bertahan lama di tubuh Anda. Sehingga tidak perlu menyemprotkannya kembali ke tubuh Anda. 8. Hugo Boss Hugo Icet Dengan aroma min, membuat tubuh terasa segar sepanjang hari. Sesuai dengan namanya, saat Anda menyemprotkan parfum ini di tubuh, Anda akan merasakan sensasi dingin dengan aroma min yang segar. Dengan aroma yang segar, membuat Anda bersemangat untuk memulai hari Anda. Parfum ini juga bisa dipakai oleh segala umur, dari remaja hingga dewasa. Aromanya yang ringan, membuat parfum ini cocok dipakai sehari-hari. 9. Tenhaligon Esartorial Aroma mewah tercium sepanjang hari. Dibuat dari bahan yang berkualitas tinggi. Parfum ini menghasilkan aroma fresh peci dengan daya tahan yang cukup lama. Untuk Anda yang suka dengan aroma yang cukup kuat dan maskulin, cobalah parfum ini. Parfum ini cocok dipakai saat Anda menghadiri acara-acara resmi. Yang bisa memberikan kesan yang baik untuk Anda. Dengan aromanya yang memikat, Anda bisa menjadi pusat perhatian. 10. Hermes Therodee Hermes Wangi yang memikat banyak orang. Hermes sudah dikenal banyak orang karena kemewahan parfumnya. Untuk parfum yang satu ini, aromasi terus sangat mencolok. Memberikan rasa segar yang juga dapat menyita perhatian banyak orang. Karena aromanya yang cukup intens, akan lebih cocok dikenakan oleh pria dewasa. Karena merek Hermes termasuk merek kelas atas. Tidak heran kalau kemasannya juga dibuat terlihat mewah dan elegan. Dengan botol yang seperti huruf H, lambang dari Hermes, akan terlihat mewah di meja Anda. Untuk Anda para wanita, jangan ragu membelikan parfum ini untuk pria yang Anda sayangi. Hal yang harus diperhatikan saat menggunakan parfum. Hal yang harus diperhatikan saat menggunakan parfum. Ada kalanya Anda memilih pergelangan tangan sebagai area untuk menyemprotkan parfum. Kemudian langsung digosok-gosokkan ke pergelangan tangan satunya. Namun, ternyata hal ini bisa merusak aroma parfum. Jadi, sebaiknya Anda hindari hal tersebut. Kami juga tidak merekomendasikan pemakaian yang berlebihan di area leher. Karena area leher cukup dekat dengan hidung. Membuat Anda mudah mencium aroma parfum. Yang dapat mengakibatkan Anda mencium aromanya secara berlebihan. Kami merekomendasikan area perut. Karena Anda bisa mencium aroma parfum secukupnya, tanpa berlebihan. Sebagus apapun parfum Anda. Sebaiknya hindari pemakaian berlebihan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Terutama saat Anda makan dengan orang lain. Jangan menyemprotkan parfum secara berlebihan. Jika Anda ingin touch up parfum. Semprotkan sedikit ke bagian bawah tubuh, supaya aromanya ringan dan tidak mengganggu. Setelah Anda parfum favorit. Sebaiknya Anda mempelajari cara menggunakan parfum dengan benar, supaya aromanya juga enak dicium. Inilah 10 rekomendasi parfum terbaik untuk pria. Subscribe di Dunia Peristiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!